Mayat pria tanpa identitas ditemukan membusuk di dalam hutan peta 70D RPH Mundu, BKPH Ngampel, KPH Padangan atau tepatnya di Desa Ngelampin, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro. Guna kepentingan penyidikan petugas mengevakuasi mayat korban untuk dilakukan proses otopsi. Mayat ditemukan warga setempat yang mencari rumput dan mencium bau bangkai. Temuan ini kemudian dilaporkan petugas yang selanjutnya langsung mendatangi lokasi. Hasil olatik HP di lapangan, petugas dari tim Inavis Polres Bojonegoro dan anggota Polsek Ngambon menyatakan korban sudah meninggal seminggu lebih. Sebab saat ditemukan kondisinya membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Hingga gini petugas belum bisa memastikan identitas korban. Korban kemudian dievakuasi ke kamar jenasa RSUD Sosodoro Jatikusumo untuk proses lebih lanjut. Polisi juga mengemankan beberapa barang milik korban. Di antaranya sepasang sanal jepit warna putih hijau, sabuk warna hitam, tiga potong baju lengan panjang warna putih, hitam dan hijau. Selain itu, satu potong celana panjang warna hitam. Sementara ciri-ciri korban peria dengan tinggi 160 cm, rambut panjang ikal sebahu, berawakan sedang dan gigi tanggal 4. Tidak ditemukan identitas apapun di saku celana korban. Kapolsek berharap bagi warga yang kehilangan anggota keluarga bisa melapor ke kepolisian terdekat. Tadi siang ditemukan mayat jenis kelamin laki-laki, tapi sampai sekarang identitasnya belum diketemukan. Jadi Mr. Ek akan dibawa ke otopsi, dan? Ya, ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk diadakan pemeriksaan atau otopsi. Di tengah hutan ini? Ya, betul. Ini di tengah hutan, ikut wilayah Muldu, Gusun Muldu di Sang Lampin.